Intro Bertemu kembali dengan saya Nur Medawati Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari struktur teks berita Struktur yang pertama adalah kepala berita atau disebut juga headline Kepala berita berisi judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar Struktur yang kedua adalah teras berita Yaitu berisi satu paragraf pembuka yang memuat inti sari berita yang paling menarik Dan pada umumnya berisi beberapa poin dari unsur-unsur berita adik simba atau 5W tambah 1H Struktur yang ketiga adalah tubuh berita Yaitu bagian isi urayan lengkap yang menjelaskan seluruh unsur-unsur berita atau adik simba Atau 5W tambah 1H Struktur yang terakhir adalah kaki berita Yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau pedagasan ulang Untuk menambah pemahaman anak-anak tentang struktur teks berita Maka saksikanlah contoh berikut ini Dua siswi SMA temukan asteroid dekat Mars yang bergerak ke bumi Merupakan kepala berita Dua remaja asal India menemukan sebuah asteroid yang berlokasi di dekat Mars Informasi ini dibagikan oleh Institut Edukasi Luar Angkasa India belum lama ini Merupakan bagian teras berita Mengutip laman USA Today Kamis 30 Juli 2020 Kedua siswi tersebut adalah Faidehi Fakaria dan Radhika Lakhani Keduanya baru berusia 14 tahun dan kini masih duduk di kelas 10 SMA Dalam laporannya, Faidehi dan Radhika menggunakan software khusus Untuk menganalisis gambar yang diambil oleh teleskop STARS di Hawaii Keduanya kemudian membuat temuan ini pada Juni lalu Asteroid yang ditemukan oleh Faidehi dan Radhika diberi nama HLV2514 Saat ini, asteroid tersebut bergeser di orbitnya dan dekat Mars dan bergerak menuju bumi Seluruhnya merupakan tubuh berita Kendati bergerak menuju bumi, asteroid ini diprediksi tidak akan mendekati bumi selama 1 juta tahun ke depan Kalaupun berada di dekat bumi, jaraknya adalah 10 kali lebih jauh dari jarak bulan ke bumi Merupakan bagian kaki berita Sampai di sini pembelajaran kita hari ini Bila ada materi yang kurang jelas, silakan ajukan melalui kelas daring kita Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam metodis lima Terima kasih telah menonton!